Apakah masih ada polisi yang jujur? Pastinya ada dong. Tapi pertanyaannya, bagaimana nasib seorang polisi yang jujur ketika dia ditempatkan di sebuah institusi yang korup? Ada dua pilihan. Pertama, ikut arus atau menjadi polisi korup juga. Atau kedua, tetap menjunjung tinggi integritas meski dia tahu taruhannya bisa jadi nyawanya sendiri. Frank Serpico memilih opsi yang kedua. Dia tidak hanya menolak setoran duit haram. Dia juga aktif membongkar praktik korup yang sudah mengakar dan menjadi masalah sistemik di tubuh Departemen Kepolisian Kota New York. Kisah hidupnya barangkali sudah kamu tonton lewat film berjudul Serpico. Film karya Lindsay Lumet ini dirilis pada tahun 1973, yang mana aktor Al Pacino memerankan sosok Frank Serpico. Serpico aktif sejak tahun 1959. Karirnya bagus, namun hanya bertahan selama 13 tahun. Sebab selama bertugas, dia justru menemukan banyak praktik sogokan yang dilakukan oleh rekan-rekannya sendiri, yang diterima dari sindikat kejahatan di kota New York. Serpico tidak hanya menolak ambil bagian, dia juga aktif menaporkan aksi kejahatan itu. Tapi seperti yang kita duga, jalannya amat terjal dan berliku-liku. Dia hampir menyerah. Hingga di satu titik, Serpico bahkan menjadi korban penembakan, yang diduga dalangnya adalah polisi yang tidak suka dengan Serpico. Kasus korupsi apa yang berusaha dibongkar oleh Serpico? Bagaimana kronologi penembakannya? Apakah dia selamat? Jangan kemana-mana. Tetap di Persami. Perkemahan selasa misteri. Persami bukan jurnalisme data. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Jika kamu mendengarkan ini lewat Youtube Tirto, share di kolom komentar. Skandal apa yang pernah melibatkan institusi pemerintahan, yang jarang dibahas, dan patut kami angkat. Terima kasih telah menonton! Frank Serpico adalah warga New York, keturunan Italia, Amerika. Ia lahir di Brooklyn pada tanggal 14 April 1936. Di usia 17 tahun, ia bergabung menjadi tentara. Ia sempat ditugaskan ke Korea Selatan. Sekembalinya ke Amerika Serikat, ia pernah menjadi detektif swasta. Sebelum akhirnya, mendaftar ke Departemen Kepolisian Kota New York, atau NYPD. Serpico resmi berseragam kepolisian sejak tanggal 11 September 1959. Tugas pertamanya adalah menjadi polisi patroli. Tak lama kemudian, ia dipindah tugaskan di Biro Investigasi Kriminal, atau BCI, dan bertahan di sana selama 2 tahun. Karirnya cukup terbilang bagus. Mengingat ia punya kemampuan menyamar yang baik, Serpico lalu ditugaskan menjadi polisi tanpa seragam untuk tugas-tugas penyelidikan. Pada era inilah, Serpico mulai mencium bau busuk di instansi tempat dia pekerja. Sejak awal sebenarnya, Serpico kurang disukai oleh polisi lain. Ia kurang bisa menyatu dengan rekan satu timnya. Karena sifatnya yang lebih flamboyan dan karismatik, ia berbeda dengan polisi lain yang kaku dan konservatif. Serpico mengapresiasi berbagai macam kesenian, mulai dari balet sampai orkestra. Polisi lain tidak begitu, karena menganggap apa yang diapresiasi Serpico sebagai sesuatu yang tidak maco. Dia juga menggunakan pendekatan yang lebih humanis kepada para kriminal dan tersangka. Berbeda dengan polisi lain yang kala itu rajin menggunakan kekerasan dan penyalahgunaan wewenang. Lalu satu lagi, Serpico mencintai pekerjaannya. Saking cintanya, ia kadang melakukan penangkapan di luar wilayah tugasnya atau ketika ia sebenarnya tidak sedang bertugas. Oke lah, mungkin itu semua hanya permasalahan soal selera yang subjektif. Sifat flamboyan yang tidak mungkin membahayakan nyawa polisi. Masalahnya, ada faktor penting lain yang membuat Serpico amat dibenci. Sudah bukan rahasia lagi, di era 60-an sampai 70-an, Departemen Kepolisian New York adalah institusi yang korup. Ya, sebagai penegak hukum, mereka harusnya menumpas kejahatan tanpa pandang bulu. Tapi kenyataannya, mereka melindungi beberapa sindikat kejahatan karena mereka menerima uang setoran dari sindikat kejahatan tersebut. Pengedaran narkoba, penjudi, dan pengusaha nakal memberikan sogokan bulanan ke okunum polisi dan detektif. Jika ditotal, nilai sogokannya bisa mencapai jutaan dolar per tahun. Bayangkan. Dan berkat kongkali-kong itulah, bisnis haram mereka aman. Tidak ada penggerebekan, tidak ada penangkapan, jikapun ada, fix, berarti uang setorannya tidak lancar. Serpiko tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya dan rasa jijiknya ketika pertama kali menemukan praktek seperti itu. Pada suatu hari, ia menemani rekannya untuk mengambil uang setoran dari seorang pengindar narkoba. Serpiko ditawari sebagian. Tapi tentu saja, ia tolak. Serpiko selalu menolak. Siapapun rekan kerjanya, ia tidak mau ambil bagian sepeserpun. Hingga setahun berjalan, ia tetap menjaga integritasnya. Meski dampaknya adalah ia dijauhi oleh polisi lain. Di satu titik, Serpiko muak. Ia kemudian bertekad akan membongkar itu semua. Mula-mula Serpiko merekam setiap pembicaraan telpon dari para pihak yang terlibat. Ia juga membawa amplop berisi sogokan sebagai barang bukti. Tapi sayangnya, ketika ia melaporkannya ke badan pengawas kepolisian, termasuk ke atasannya sendiri, penyelidikannya mandek. Serpiko rajin memberikan petunjuk, entah itu nama, bahkan tempat di mana transaksi korup itu terjadi. Ia berkali-kali menanyakan progres, tapi penyelidikan internalnya ternyata tidak pernah dikerjakan secara serius. Kondisi ini membuat Serpiko semakin yakin, bahwa yang korup bukan hanya rekan-rekannya, tapi juga para petinggi di Departemen Kepolisian Kota New York. Serpiko merasa tidak ada jalan lain untuk membongkar kejahatan itu, kecuali dengan membeberkan kasusnya ke halayak umum. Manuver itu memang efektif, namun, Serpiko tidak menyangka bahwa apa yang ia lakukan ternyata mengancam nyawanya. Kabar yang menggelirkan itu pertama kali muncul pada tanggal 25 April 1970. Halaman depan, koran New York Times membuat berita tentang skandal korupsi di kalangan polisi New York, berdasarkan kesaksian dan bukti yang dikumpulkan oleh Serpiko. Meski Serpiko tidak menyebut namanya, tapi semua polisi tahu. Whistleblowernya pasti Serpiko. Pemerintahan itu otomatis mendapat perhatian dari mayor kota New York, John Lindsay. Lindsay kemudian membentuk tim independen yang terdiri dari lima orang. Tim itu diberi nama Komisi NEP, sesuai nama ketuanya, Whitman NEP. Pada Oktober dan Desember 1971, Serpiko memberi testimoninya di hadapan Komisi NEP. Ini adalah pertama kalinya Serpiko tampil di depan publik sebagai orang yang pertama kali mengungkap skandal. Setelah investigasi berjalan, Komisi NEP merilis temuannya. Mereka mengkonfirmasi bahwa Departemen Kepolisian Kota New York memang mengalami masalah korupsi yang sistematis dan meluas. Ini adalah kemenangan bagi Serpiko. Sayangnya, tidak semua orang menganggap Serpiko sebagai pahlawan. Dan pada tanggal 3 Februari 1971, Serpiko mengalami kejadian yang membuat para pembencinya merasa senang. Saat itu, dia dan ketiga rekannya sedang menjalankan operasi tangkap tangan terhadap satu sindikat pengedar narkoba di Brooklyn. Di luar gedung apartemen yang dicurigai sebagai tempat transaksi, mereka bisa menangkap salah seorang pelaku. Serpiko lalu masuk apartemen, menaiki tangga, dan berjalan menuju sebuah kamar di lantai 3 yang diduga sebagai tempat transaksi. Dia mengetuk pintu, lalu pura-pura sebagai pembeli. Saat pintu mau dibuka, Serpiko langsung mendobraknya secara paksa. Sayangnya, pintu tertahan sebab ada pelaku yang mengajal pintu dari dalam. Terjadi aksi saling dorong. Pintu terbuka hanya beberapa inci. Serpiko berusaha memasukkan kepalanya lewat bukaan yang sempit itu. Tangannya yang memegang pistol dipakai untuk menahan gagangan pintu. Serpiko memalingkan muka. Dia berteriak meminta bantuan kepada kedua rekannya, yang saat itu juga sedang berada di lantai 3. Anehnya, kedua rekannya tidak merespons. Mereka mematung seakan hanya menjadi penonton. Ini adalah keanehan pertama. Serpiko kemudian memalingkan muka ke bagian dalam apartemen. Dia melihat moncong pistol yang mengarah ke mukanya. Timah panas mengenai muka Serpiko. Tembus hingga ke bagian bawah mata dan bersarang di atas rahang. Serpiko balas menebak pelaku. Baru kemudian dia jatuh ke lantai dan bersimbah darah. Keanehan kedua. Rekannya sesama polisi yang tadi tidak membantu Serpiko membuka pintu kembali menolak untuk menolong Serpiko yang sedang sekarat. Mereka sama sekali tidak menghubungi kantor pusat, menghubungi ambulans, atau minimal melakukan pertolongan pertama. Orang yang menolong Serpiko justru seorang pria tua yang tinggal di kamar sebelah. Dia keluar karena mendengar keributan. Dia terkejut melihat Serpiko yang sudah bersimbah darah, lalu bergegas menghubungi ambulans. Serpiko dibawa ke Green Point Hospital. Peluru yang menembus wajahnya memutus syaraf pendengaran dan membuat Serpiko tuli di satu telinga. Dia juga menderita sakit kronis akibat pecahan peluru yang bersarang di otaknya. Untungnya dia selamat. Kesehatannya berangsur-angsur membaik. Dia menghindari skenario terburuk, yaitu kematian, meski wajahnya kena tembak. Setelah pulih, Serpiko tetap aktif dalam memberi testimoni kepada Komisi NEP. Nah, pertanyaannya, benarkah penembakan Serpiko murni insiden? Banyak yang tidak meyakini hal tersebut. Tadi kita sudah membahas dua keanehan dalam kasus itu. Pertama, rekan-rekan Serpiko menolak memberikan pertolongan saat Serpiko sedang berusaha membuka pintu kamar apartemen. Kedua, rekan-rekannya juga tidak menghubungi ambulan saat Serpiko sedang sekarat. Ditambah, ternyata anggota kepolisian yang bertugas menjaga Serpiko berkali-kali mengganggu Serpiko selama dia dirawat di rumah sakit. Bahkan, konon, ada rumor anggota polisi yang pertama kali datang ke lokasi kejadian berkata, jika aku tahu korban penembakan itu adalah Serpiko, aku akan membiarkannya mati karena kehabisan darah. Serpiko pensiun dini pada tanggal 15 Juni 1972 atau kira-kira setahun setelah kejadian penembakan. Melalui keberaniannya dalam mengungkap kasus, Departemen Kepolisian Kota New York makin berbenah dalam usaha pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh anggotanya sendiri. Prosesnya tidak bisa instan, hasilnya juga tidak bisa langsung sempurna. Oleh sebab itu, hingga saat ini, di usia 86 tahun, Serpiko masih kritis terhadap lembaga kepolisian di New York dan di Amerika Serikat. Saya Dika mewakili rekan saya Yantina pamit undur diri. Sampai jumpa di persami edisi berikutnya. selamat menikmati. Terima kasih.